Muta'mathilun ma'anal ubudiyyati lillah Ya mutamathilun ma'anal ubudiyyati lillah Dia senantiasa mutamathil, menggambarkan, menjunjung tinggi Apa yang dia lihat itu Apa yang dia gambarkan, apa yang terlihat dalam kehidupannya selalu Ma'anal ubudiyyati lillah Terlihat memang ma'anal ubudiyah itu Dia sebagai seorang hamba itu terlihat bahwa dia adalah hamba Allah Bukan hamba yang lain Orang kadang-kadang kan di dunia ini kita lihat ada yang Abdul Mal Ada yang hamba harta, ada yang Abdul Mansib Hamba jabatan, yang gara-gara harta, gara-gara jabatan lupa ibadah kepada Allah SWT Dia tidak, memang tergambar terlihat dari sosok dirinya itu Ya dari penampilannya dan sebagainya macamnya Kita lihat apa penjelasan beliau Dr. Ali Hashimi rahimahullah, rahmatan wasiatan Wal muslimu ya'taqidu i'tiqadan jaziman annahuma wujidah pi hadihil hayati illa li'ibadati rabbih Seorang muslim meyakini benar Ya'taqidu i'tiqadan dia meyakini dia beri'tiqad dengan i'tiqad Ya meyakini dengan sayakin-yakinnya jaziman Keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh Apa itu? Annahuma wujidah Bahkan bahwa dia tidak diadakan pi hadihil hayah Bahwa dia tidak ada dalam kehidupan ini Illa li'ibadati rabbih Kecuali untuk beribadah kepada Rabbnya Itu harus diyakini dalam hati itu Bahwa aku ada di dunia ini untuk ibadah Nah itu Coba kita delete semua Yang lain-lain Itu coba diketik ulang Itulah kira-kira ya Bahwa aku ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Nah dari sini nanti akan ada turunannya tentunya Haa gitu ya Allah SWT berfirman di dalam surah Adharyat ayat yang ke-56 Yang sering kita dengar وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Ibn Abbas mengatakan لِوَحِدُونِ Agar mereka ini mentauhidkanku Tentu beribadah kepada Allah SWT Tujuan kita diciptakan Jadi kita ini diciptakan bukan tanpa tujuan Karena kehidupan ini adalah sebenarnya kehidupan yang sementara Kita akan kembali kepada Allah SWT إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ وَرَجِعُونَ Ingat itu selalu Maka sesibuk apapun kita Ibadah itu tetap nomor satu Jangan nanti nomor dua deh ya Tetap nomor satu Dia lihat semua itu Hilangkan semua yang nomor satu Kalau memang itu bukan ibadah yang nomor satu Hilangkan Hapus Buat nomor satu ibadah kepada Allah Sehingga kita gak jadi orang yang lalai Berapa banyak orang hari ini lalai Karena lupa dengan tujuan dia diciptakan apa Dia diciptakan untuk apa Ya tidak ada dan tidak bukanlah untuk ibadah kepada Allah Tidak ada dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT Dadilnya dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56 ini Ingat itu selalu Anda sebagai seorang yang direktur perusahaan Ingat ibadah Jangan lupa ibadah Anda sebagai seorang tentara Ingat ibadah Anda sebagai seorang polisi Ingat ibadah Anda sebagai seorang kepala negara Ingat ibadah Sebagai gubernur apapun profesi dan Keadaan Anda pada hari ini Anda orang yang sakit Ingat ibadah Orang sakit pun tetap ibadahkan Terutama sholat Ya Bagi yang sudah balik tentunya Bagi yang sudah mukallaf dan mukallaf Ya Makanya ikhwati pillah Seorang muslim itu memang terlihat dia ini Bahwa memang dia hamba Allah benar gitu Bukan hamba yang lain Sehingga dalam gerak-geriknya Dalam perilakunya keseharian pun nampak itu Ya Dan ibadah kepada Allah Dan beribadah kepada Allah Ya Tata massal Itu tergambar Dan ibadah kepada Allah itu tergambar Dalam setiap gerakan Dari gerakan-gerakan manusia Al-Ijabiah yang positif Al-Bannaah yang membangun Li'imari al-kauni Untuk meramaikan dan untuk menyemarakkan dunia ini Jadi ibadah itu Bukan justru Dianggap nanti Tidak menyemarakkan dunia Tidak memberikan Apa ya Tidak 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 memberikan kontribusi yang baik kepada dunia Justru dengan ada ibadah ini Semuanya berjalan dengan baik Kita lihat umpamanya Ibadah haji Masya Allah Ibadah yang luar biasa Bukankah dengan ibadah haji Roda perekonomian jadi hidup Iya Berapa banyak sumbangan kaum muslimin Untuk ekonomi itu Belum lagi masalah-masalah yang lain Buka puasa Ini kan semuanya uang Yang digunakan oleh kaum muslimin Mungkin pada saat-saat kita Ada bencana Ada masalah Mungkin karena ada corona Ada virus Ada apa Kita mungkin tidak bisa seperti itu Tetapi kalau biasanya kita lihat Masya Allah Yang pergi umrah itu berapa Tentu disana ada Dari pelaksanaan umrah ini saja Banyak pihak dan stakeholder yang terkait Yang mulai dari transportasinya mendapatkan Keuntungan Yang mulai dari Apa namanya ini Kulinernya dapat keuntungan Yang mulai dari ininya Semuanya dapat Masya Allah Ini roda perekonomian menyemarakkan Bayangkan Ya Di Islam ini Banyak ibadah yang memang membutuhkan banyak uang Haji Banyak uang Apa namanya ini Umrah Iya Apalagi Apa namanya ini Kurban Ini kurban juga luar biasa kan Berapa banyak hewan yang disembelih Di dunia ini pada hari raya kurban Empat hari itu kan Mulai dari Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Tiga belas Sepuluh Sebelas Dua belas Dan tiga belas Dari Apa namun Bulan Julhijjah Ya Dari Dari sepuluh Julhijjah Kemudian hari tashriknya yang tiga itu Sebelas Dua belas Tiga belas Masya Allah itu bisa triliunan barangkali Ya Untuk seluruh dunia Bahkan Indonesia saja mungkin bisa triliunan Apalagi seluruh dunia Luar biasa ya Ibadah-ibadah yang lain lagi Seperti buka puasa bersama Iftur jama'i Itu kan ibadah juga Itu ibadah yang Juga butuh uang Belum lagi Zakat pitri Zakat pitri saja Masya Allah Mungkin Indonesia ini saja bisa Milyaran kan Pitri Zakat pitri mereka Belum lagi zakat malnya dan sebagainya Jadi Apa ya Ibadah kepada Allah itu Memang tergambar Dalam setiap Apa namanya Gerakan Dalam setiap perilaku Seorang muslim Seorang manusia Ijabiah yang sangat positif Al-Bannaah yang memang membangun Untuk menyemarakkan dunia ini Lihat sekarang ini Karena Musibah yang sedang kita alami Apa yang terjadi Kita lihat Ternyata Sepi Ya Banyak yang pengangguran Kenapa? Karena Haji dan umrah ini Tidak ada Seperti sekarang Umrah tidak ada Bagaimana Banyak yang Yang tutup Banyak yang Susah Yang biasanya Dia mendapatkan Penghasilan Sekarang tidak ada lagi Karena tertutup Ya Mungkin juga Tukang Apa ya Tukang Muat Tukang muat tas Para jama'ah haji Yang juga dia mendapatkan Upah sekarang Tidak ada lagi Orang tidak ada lagi Yang merangkat Haa Begitu ya Jadi Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata itu Menyemarakkan Dan membangun Peradaban Ya Di dunia ini Ya Jadi Roda perekonomian hidup Ya Suasananya pun jadi Indah Dan lain sebagainya Ya Ikhwati filah Azani Allah Wa iyakum Jami'an Para pemirsa Salam TV Yang berbahagia Jadi Ibadah kepada Allah Itu terlihat Dalam setiap gerakan Seorang manusia Dalam setiap geriknya Dalam setiap perilakunya Ya Untuk apa tadi Untuk Untuk menyemarakkan Ya Membangun Dunia ini Wa tahkiki kalimat Tillahi fil ardi Dan untuk memastikan Ya Kalimatullah Kalimat Allah Fil ardi dunia ini Wa tadbiqi manhajihi fil hayah Dan Dan melaksanakan Manhajnya Ya Dan melaksanakan Semua perintah-perintah Allah Fil hayah Dalam kehidupan ini Kama Tetamassal Pisyu'uril ubudiyyata Lillahil wahidil qahar Sebagaimana hal itu Tergambar dan terlihat Di dalam Perasaan Ubudiyah Di dalam Kesadaran Seorang dalam beribadah Kepada Allah Al-wahid yang maha esah Al-qahar yang maha memaksa Allahu Akbar Yastaqirru fi domiril insan Ini tentu Akan Apa namanya Yastaqirru Akan tetap Akan ada Akan terpatri hal ini Fi domiril muslim Dalam hati seorang muslim Bahwa dia adalah Seorang yang Seorang muslim Yang wajib beribadah kepada Allah Dan itu terlihat dari gerak-geriknya Ya Tentu untuk membangun Menyemarakkan dunia ini Dan juga untuk menegakkan Kalimatullah di bumi ini Dan untuk melaksanakan Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tergambar semua Di dalam apa Kesadaran dia dalam beribadah Kepada Allah Al-wahid yang maha esah Al-wahid al-qahar Yang maha esah Yang maha memaksa Itu tergambar dan Terpatri dalam hati seorang muslim Yastaqirru fi domiril muslim Itu terpatri dalam hati seorang muslim Wa yakunu Man talakuhu Ya Wa yakunu man talakuhu Fi a'malihi kulliha Dan itulah yang menjadi pendorongnya Dalam beramal semuanya Dalam berkegiatan adalah apa Dalam dia beramal Dia semuanya Pendorongnya adalah Karena adanya keyakinan Dan Iktiqat Ya Keyakinan yang dalam Dan dia telah meraksanakan Bagaimana Apa namanya ini Syuurnya Kesadaran dia dalam beribadah Kepada Allah Sehingga dalam setiap aktivitasnya Yang dia cari adalah Wajah Allah Dan yang dia cari adalah Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Para pemirsa Salam TV yang berbahagia Akhirnya sampai disini Pertemuan kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Kita akan sambung Dan kita akan lanjutkan Pada kesempatan yang lain Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu wa la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaika Hada wa sallahu wa sallam wa barakala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton